Tentunya Anda ingin menjadi murid yang berprestasi Memiliki daya ingat yang kuat, pikiran cerdas, pintar, dan pandai Jika Anda setuju, katakan iya dalam hati atau anggukan kepala Anda Bagus sekali, semakin Anda mendengar suara saya Niatkan dan izinkan diri Anda menjadi semakin rileks dan nyaman Anda mengizinkan informasi apapun yang saya sampaikan Tertanam kuat di pikiran bawah sadar Anda Diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar Anda Demi kebaikan dan kemajuan hidup Anda Untuk meningkatkan kemampuan daya ingat, pikiran cerdas, pintar, dan pandai Demikianlah kenyataannya Sambil saya melanjutkan berbicara dengan Anda Saya sekarang berbicara dengan pikiran bawah sadar Anda Bagian dari pikiran Anda ini sangat kuat, hebat, luar biasa Ini adalah komputer mental Anda Bagian pikiran Anda yang hebat ini Mampu berkonsentrasi dengan mudah tanpa Anda perlu melakukan apapun Dia mendengar, menerima, dan menyerap semua sugesti yang saya berikan Demi kemajuan dan peningkatan diri Anda Demi untuk meningkatkan kemampuan daya ingat, pikiran cerdas, pintar, dan pandai Suggesti ini memberikan pengaruh maksimal dan menyeluruh pada diri Anda Dan pada keinginan Anda untuk maju dan berkembang Anda ingin menjadi murid yang berprestasi Mampu mengingat semua yang Anda baca, semua yang Anda pelajari Semua yang Anda tatat, semua hal yang Anda dengar dari guru-guru Anda Anda ingin berhasil memenuhi semua persyaratan Lulus semua ujian dengan hasil yang baik Selalu naik kelas dan masih banyak hal lain lagi Walaupun Anda menginginkan ini semua Anda bukannya berkonsentrasi memperhatikan materi pelajaran yang perlu Anda ketahui dan kuasai Untuk bisa lulus ujian Tapi Anda sebaliknya malah menghabiskan sebagian besar waktu Anda berpikir negatif dan khawatir Anda bisa lulus atau tidak Ini bukan hal yang aneh karena perasaan khawatir dan takut Ini juga ada pada kebanyakan orang yang sekolah yang mengerjakan ujian Ijinkan saya untuk memberitahu Anda satu hal mengenai perasaan takut Takut adalah emosi yang terletak di pikiran bawah sadar Semua emosi tersimpan di pikiran bawah sadar Salah satu alasan utama munculnya perasaan takut Adalah karena perasaan tidak mampu Kurang percaya diri Dan merasa Saya tidak bisa melakukannya Saya tidak akan berhasil Saya tahu saya akan gagal Ini terlalu sulit Saya tidak bisa mengingat semua hal yang telah saya pelajari Jika Anda merasa seperti ini Atau ini adalah hal-hal yang Anda katakan pada diri Anda selama ini Maka Anda telah memprogram diri Anda untuk gagal Anda mungkin berkata Oh, saya sudah berusaha keras Saya mencoba memperhatikan Saya mencoba mendengar apa yang disampaikan guru saya Semakin saya mencoba, semakin sulit rasanya Anda tahu, dalam hal ini Anda benar sekali Semakin keras Anda berusaha Maka menjadi semakin sulit Kita menamakan kondisi ini dengan nama program negatif Input negatif Dan sekarang Kita akan mengakhiri program negatif ini dengan sangat mudah sekali Sambil mendengar kata-kata saya Ijinkan diri Anda menjadi semakin relax dan relax Dan saya akan memberitahu Anda Mengapa semakin keras Anda mencoba Semakin sulit jadinya bagi Anda Setiap kali Anda berpikir atau berkata Saya akan mencoba melakukan sesuatu Anda telah mengkondisikan diri Anda untuk gagal Mulai sekarang dan seterusnya Semua pikiran negatif Semua ucapan negatif Hilang dari diri Anda Dihapus untuk selamanya Bila Anda ingin mencapai prestasi belajar Anda yang baik Bahkan sangat baik Nilai ujian yang baik Lulus ujian Naik kelas Mencapai sukses Apapun itu yang Anda ingin capai dalam hidup Anda Sangat penting bagi Anda untuk tidak sekedar mencoba Mulai sekarang dan seterusnya Anda berhasil mencapai semua keinginan Anda Untuk meningkatkan diri Khususnya di pelajaran sekolah Tugas dan ujian Anda Anda bisa melakukan apapun yang telah Anda tetapkan Kekuatan pikiran bawah sadar Anda sungguh luar biasa Jika misalnya Kekuatan atau energi pikiran bawah sadar Anda Hanya pikiran bawah sadar Anda saja Bisa diubah menjadi energi listrik Maka deh listrik yang dihasilkannya Bisa menerangi kota Jakarta selama 2 tahun non-stop Siang malam Sungguh luar biasa besar energinya Anda memiliki kekuatan besar ini dalam diri Anda Pikiran bawah sadar Anda sangat kuat Ulet Tekun Racin Dan pintar Dia adalah komputer mental Anda Yang akan menjalankan program apa saja yang Anda install Jika Anda menginstall program negatif Maka hasil dari pikiran dan tindakan Anda adalah hal-hal yang negatif Karena apapun yang diinstall akan dijalankan tanpa ditawar sedikitpun Pikiran bawah sadar tidak bisa melakukan analisis Jika Anda menginstall program positif Pikiran-pikiran positif Hal-hal yang ingin Anda capai dalam hidup Anda Apa yang Anda ingin melihat terjadi dalam hidup Anda Apa yang Anda cita-citakan dalam hidup Anda Apa yang ingin Anda rasakan Anda alami dalam hidup Anda Maka hasilnya adalah sama seperti yang Anda pikirkan dan inginkan Mulai sekarang dan seterusnya Anda hanya akan memberikan input positif Hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup Anda Menginstallnya sebagai program positif Kepikiran bawah sadar Anda Saat berada di kelas Anda penuh konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh guru-guru Anda Anda memperhatikan dan konsentrasi pada setiap kata yang Anda baca Yang Anda dengar dan yang Anda lihat Dan Anda tahu Semua ini masuk langsung ke komputer mental Anda Pikiran bawah sadar Anda Pikiran bawah sadar Anda menyerap semua materi yang Anda pelajari Dan Anda dapat dengan mudah mengingat informasi apapun saat Anda membutuhkan Atau menginginkan informasi itu Untuk bisa mengingat sesuatu Rahasianya adalah dengan menjadi relax Dan membiarkan pikiran bawah sadar Anda yang mengingat untuk Anda Saat Anda tegang, khawatir, atau takut dan mencoba mengingat sesuatu Maka pikiran bawah sadar Anda akan memberontak Karena ia tidak suka dipaksa Sehingga semakin keras Anda mencoba Anda akan semakin sulit Mengingat hal-hal yang Anda inginkan atau butuhkan Hal ini bukanlah berarti Memori atau daya ingat Anda jelek Sebenarnya Anda punya memori atau daya ingat yang sangat baik Masalahnya adalah Anda menggunakannya dengan cara yang salah Lepaskan semua perasaan takut Cemas, tegang, dan perasaan tidak mampu Dan perasaan takut gagal Anda telah memperhatikan dan belajar Sungguh-sungguh saat Anda berada di kelas Terhadap materi pelajaran yang Anda baca Yang Anda dengar dari guru-guru Anda Yang Anda catat terhadap apa yang Anda lihat Jadi, rilekkan sekarang Ketahuilah bahwa komputer mental Anda Telah menyimpan semua informasi ini untuk Anda Kapanpun Anda membutuhkan atau menginginkannya Anda pasti bisa mengingat semua informasi Dengan sangat mudah Rilek dan izinkan pikiran bahwa sadar Anda yang mencari data Yang Anda butuhkan dan mengingatkannya untuk Anda Informasi yang Anda butuhkan muncul dengan sendirinya Di pikiran Anda dengan sangat mudah dan lancar Anda merasakan perasaan percaya diri Melingkupi, menyelimuti, dan mengisi diri Anda Anda menjadi semakin rileks Semakin percaya diri pada kemampuan Anda Berhasil di berbagai aspek kehidupan Anda Anda punya banyak kemampuan dan kecakapan yang belum Anda gunakan sebelumnya Hal ini akan berubah sejalan dengan rasa percaya diri Anda Yang semakin meningkat Dan menjadi semakin ulet Gigi Percaya diri Yakin dan lebih mampu mengendalikan diri Anda Mengontrol diri Anda Kemampuan dan prestasi belajar Anda Meningkat sangat cepat Anda kagum dan heran pada lompatan perubahan positif yang Anda capai Sekarang Kemampuan Anda mengat informasi Apapun dengan cepat, benar, tepat Menyeluruh, meningkat, luar biasa Anda memberikan 100% perhatian Anda pada guru Selama ia mengajar di kelas Anda Mulai dari awal, pertangan, hingga akhir Sehingga sungguh menyenangkan, mengerti, dan menguasai Apa yang guru ajarkan dengan menyeluruh dan lengkap Anda merasa sangat mudah mempelajari dan mengerti dengan cepat, akurat, dan lengkap Apapun yang diajarkan kepada Anda Saat Anda masuk ke dalam kelas Anda langsung merasakan perasaan senang, tenang, dan rileks Anda senang belajar semua materi pelajaran yang Anda dengar, lihat, catat, dan baca Anda menyerap dan mengerti apapun yang Anda pelajari Anda merasa sangat percaya diri Yakin pada kemampuan pelajar Anda Kemampuan konsentrasi, menghafal, dan mengingat kembali semua yang telah Anda pelajari Semua materi pelajaran yang Anda pelajari Semua materi pelajaran yang Anda baca Semua materi pelajaran yang Anda catat Semua materi pelajaran yang Anda lihat Semua informasi yang Anda dengar dari guru-guru Anda Semua ini terekam di pikiran bawah sadar Anda Dan dapat dengan mudah diingat kembali Kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkannya Mulai sekarang dan seterusnya Anda memiliki kemampuan Anda ingat yang kuat Pikiran cerdas, pintar, dan pandai Setiap hari Anda mengerti lebih banyak hal Menerima lebih banyak Lebih menikmati Dan mengingat lebih banyak hal Anda melihat dan tahu diri Anda sesungguhnya Orang yang cerdas, pintar, dan pandai Demikianlah kenyataannya Mulai sekarang dan seterusnya Anda memiliki daya ingat kuat Pikiran cerdas, pintar, dan pandai Dari hari ke hari Semakin hari Anda semakin memiliki Daya ingat kuat Pikiran cerdas, pintar, dan pandai Dalam segala hal Anda memiliki daya ingat kuat Pikiran cerdas, pintar, dan pandai Sebentar lagi saya akan membantu Anda Untuk bangun dari kondisi relaksasi ini Dengan menggunakan hitungan 1 sampai 7 Pada hitungan ke 7 nanti Anda membuka kedua mata Anda Anda merasakan tubuh Anda segar, sehat, sempurna Perasaan Anda lega, plong, nyaman, enak, dan aman Hitungan dimulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tarik nafas panjang melalui hidung Embuskan pelan-pelan melalui mulut Tarik nafas panjang melalui hidung Embuskan pelan-pelan melalui mulut Sekali lagi Tarik nafas panjang melalui hidung Embuskan pelan-pelan melalui mulut Dan Buka mata Anda Tarik nafas panjang melalui hidung Tarik nafas panjang melalui hidung